Dan hari ini kita akan unboxing lagi anakan hewan peliharaan Seperti biasa saya akan buka kardus, beberapa kardus ya anakan hewan peliharaan Dan kali ini yang di kardus ini bukan burung Ini ada beberapa ekor hewan peliharaan rumahan yang sering kita pelihara Tapi jarang juga sih, cuma beberapa orang doang yang melihara kayak gini Kalian, gak semuanya suka melihara Dan disini saya ada stok satu apa ini namanya Ini yang namanya burhan, burung hantu celepuk Dan selain burung hantu celepuk, ada juga ini Anakan obay oriental by old Usianya masih kecil ya, masih diloloh Sama celepuknya juga masih diloloh Itu masih kecil banget, masih bulu putih-putih ya Sesuai dengan namanya hantu putih-putih Oke selanjutnya kita akan buka yang ada di lem kardus ini ya Seperti biasa kita akan buka dengan cutter kesayangan Ya kita bukanya hati-hati agar gak kena tangan cutternya Oke dan disini ada anakan hewan musang rase Atau musang rase Atau musang rese Atau musang apa ya Musang ya apalah namanya Yang jelas buntuknya seperti ini Ini kayak mau kabur nih Ini udah bisa lari ya Cuma ini jitot jenak total Bentuk tubuhnya panjang ya Daripada musang pandan Kayaknya dia ini larinya lebih cepat nih Si pelari cepat kayaknya Dari ekor badan sama kepalanya yang lancip gitu Kayaknya larinya cepat nih Saya belum pernah ya Sebelumnya saya belum pernah buka Unboxing musang rase baru kali ini Dan yang lain-lainnya itu adalah musang pandan yang dikardus Tuh Ini udah mandiri udah makan sendiri Biasa dikasih pisang katanya Sama buah-buahan lain Dan ini aman Jinak total Jitot Oke kita lihat Yang lainnya musang pandannya Nah disini ada beberapa ekor musang pandan Ini saya ambil dulu Dan ini masih dibantu ya Kasian masih kecil Habis ini seperti biasa Saya kasih susu Ya susu Bukan susu cantel Tapi susu Susu yang diseduh ya Oke itu adalah musang pandan Dan selanjutnya disini ada Satu kardus kotak kecil nih Nah ini dia Ini yang belum pernah Ya udah pernah sih Udah pernah saya buka Cuma ini warnanya sangat menarik Sangat unik Sekilas saya lihat di foto Di kiri whatsapp Dan coba kita buka Nah gelap Kita ambil aja ya Biar kalian tau Ini adalah Anakan Ya bukan anakan Udah dewasa Udah sempit banget lagi Masih perawan Oke dan disini ada Anakan Bajing kelapa Tapi bajing kelapanya Warnanya seperti ini tuh Namanya Bajing kelapa apa Kata orangnya Mozaik atau apa ya Apalah namanya lah Yang penting Bajing kelapa Ekornya putih Dan mukanya Cemong-cemong putih Kayak kena cetumpah Kakinya juga putih Happy putih Apa pink tuh kakinya Kayaknya pink ya Ke perawan Dan ini adalah jinak total Tuh Ekornya putih Jinak Ini udah dewasa Enggak Enggak gigit ya Karena disananya juga Rawatannya dari bayi Itu musangnya sang Eh musang Bajing kelapanya Sangat jinak Dan cocok Untuk kita putihara Atau kita kawin silang Atau kawin siri Atau kawin resmi ya Dengan sesama bajing Karena warnanya Yang sangat cantik Oke sekian Dan sampai ketemu lagi Di video-video unboxing selanjutnya Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih